Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron love story in the series untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Kemeriahan dan juga kebahagiaan yang akan dirasakan oleh Atar dan juga Madinah Nah bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu akhirnya Atar berhasil menemukan Madinah di salah satu rumah warga Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Atar begitu sangat berjuang mencari Madinah Bahkan kita semua sempat dibuat bersedih Karena pada saat itu warga menemukan sosok mayat perempuan yang perawakannya sama persis seperti Madinah Ya untung saja pada saat dokter Dilan memperlihatkan wajah mayat tersebut Ternyata mayat tersebut bukan Madinah ya kawan-kawan Sehingga Atar pun semakin optimis untuk menemukan Madinah Dan akhirnya memang benar-benar Atar berhasil menemukan Madinah di sebuah rumah Salah satu penduduk desa Pada saat itu Atar pun merasa sangat bahagia Karena akhirnya dirinya berhasil untuk menemukan sang pujaan hatinya Atar berhasil menemukan Madinah dalam keadaan sehat Meskipun tentunya Madinah mengalami luka-luka Namun Madinah tidak mengalami luka-luka yang serius Saat itu Atar bertanya kepada Madinah Mengapa Madinah bisa sampai menyusulnya ke puncak Madinah mengatakan kepada Atar jika dirinya sangat khawatir Ketika melihat Atar pergi dengan kekecewaan Madinah tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada Atar Apalagi pada saat itu Madinah terus menghubungi Atar Namun Atar tidak menjawab telpon Madinah Hal itulah yang membuat Madinah semakin panik Dan akhirnya Madinah pun mengalami kecelakaan Pada saat itu Atar pun meminta maaf kepada Madinah Atar mengatakan jika dirinya tidak bermaksud untuk membuat Madinah celaka Bahkan Atar mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mengetahui jika Madinah menyusulnya ke puncak Atar berkata kepada Madinah Jika memang kebiasaan dirinya Jika sedang merasa stres ataupun frustasi Atar akan selalu pergi ke puncak untuk menenangkan diri Karena di puncaklah Atar bisa merasakan kedamaian yang sebenarnya Di mana di puncak Atar bisa menikmati pemandangan dan juga udara yang sejuk Tentunya akan sangat membantu Atar untuk menghilangkan stres dan juga rasa kecewanya Dan akhirnya pada saat itu Atar pun menghubungi keluarga Madinah Atar menghubungi ayah Madinah dan memberitahukan kepada ayah Madinah jika dirinya sudah menemukan Madinah Saat itu ayah Madinah pun sangat bahagia Karena akhirnya dirinya bisa bertemu lagi dengan putri sematawayangnya itu Ayah Madinah pun sangat merasa berterima kasih kepada Atar Karena Atar telah bekerja dengan keras untuk menemukan Madinah Dan ternyata kerja keras Atar memang tidak sia-sia Kerja keras Atar membuahkan hasil Di mana pada akhirnya Atar berhasil menemukan Madinah Dan Madinah bisa berkumpul lagi bersama dengan Atar dan juga keluarganya Ya nampaknya momen kebahagiaan antara Atar dan juga Madinah tidak sampai di situ saja Di episode yang akan datang nantinya kita akan melihat bagaimana Atar yang pada saat itu datang ke Cafe Loftory dengan menggunakan baju batik Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Di mana pada saat itu selain Al-Quran dan juga buku Di atas meja juga terdapat peci ya kawan-kawan Sepertinya memang setelah mengaji Atar dan Madinah sedang membahas Tentang dana pemasukan yang telah diraih oleh Cafe Loftory Ya sepertinya memang Atar dan Madinah sedang membahas omset bulanan dari Cafe Loftory Dan tak hanya itu tentunya Atar datang ke Cafe Loftory Bukan hanya ingin membahas tentang hal itu Tentunya Atar yang sudah menggunakan baju batik secara rapi Atar mempunyai maksud lain Di mana Atar akhirnya memberanikan diri untuk melamar Madinah di Cafe Loftory Ya tentunya hal itu akan membuat para karyawan Cafe Loftory pun ikut berbahagia Karena akhirnya hubungan antara Atar dan juga Madinah tidak akan ada lagi penghalang Karena pada akhirnya dokter Dilan pun mampu untuk memahami perasaan Madinah dan juga Atar Sehingga dokter Dilan akhirnya merelakan Madinah Agar Madinah bisa hidup bahagia bersama dengan Atar Wah 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 Tentunya akan menjadi hari yang tak akan terlupakan bagi Atar dan juga Madinah Jika hal ini benar-benar terjadi Ya semoga saja hal ini memang akan benar-benar terjadi Semoga ini bukanlah hayalan Atar Ataupun hayalan dari para karyawan Cafe Loftory Yang memang sangat mendukung Atar dan juga Madinah untuk bersama Nah menurut teman-teman bagaimana nih Apakah ini asli atau cuma hayalan ya Tuliskan di kolom komentar Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh